Intro Saudara-saudari yang terkasih, kita masih di Mutiareman Katolik dan kita sambung lagi obrolan kita tentang tahun pastoral 2014, tahun kebangsaan. Dan tadi sudah Bapak Arifin jelaskan panjang lebar bagaimana kita sebagai warga Katolik tidak hanya sebagai warga gereja ya Pak ya, tapi juga kita sebagai warga negara harus mempunyai andil dalam kehidupan kita bernegara. Nah Pak Arifin tentunya kita punya banyak sekali tantangan yang dihadapi yang mungkin memang sudah diperkirakan atau mungkin juga tidak pernah kita duga. Apa sih sebetulnya sudah Bapak perkirakan tantangan-tantangan yang akan dihadapi gitu Pak? Ya selama berapa tahun terakhir ini kalau ada pilkada nih goputnya di raya kita ini itu 60, 40 sampai 50 persen. Nah yang terakhir aja dari itu goputnya 40 persen. Dari 40 persen itu 70 persen adalah orang Katolik. Nah dengan dasar itu kalau kita mau lihat apa namanya keputusan-keputusan uskup gitu, eh paus bahwa endaknya kita hak dan wajah pengintas sebagai warga negara kita harus kita terapkan ya. Kita jangan jadi penonton. Kita lahir di Indonesia tapi kita tidak mau untuk terlibat ya. Sedikitnya saya berharap umat Katolik tidak golput. Ya jadi harapannya pada saat hari H begitu ya Pak mereka tetap datang ke TPS gitu ya? Iya datang ke TPS ya. Jangan tidak datang gitu ya ke TPS sedikitnya sudah punya nilai ya. Dan kita mengapa kita ada memwarnai pemerintah hari-hari kebangsaan supaya timbulah rasa kebangsaan nasionalisme dari umat. Dan ada pertumbuhan RTRW supaya RTRW yang Katolik ini bisa bermasyarakat, bisa bergaul dengan yang non-Katolik bisa saling tumbuh lah nilai-nilai kebangsaannya ya. Karena selama ini saya ya gereja turut pihatin ya. Artinya orang-orang yang politik kan aktivis politik cuma sedikit ya. Tapi artinya orang-orang yang tidak berpolitik mereka kotor lah politik ya. Maka Komisi Kerawam yang sekarang ini kebanyak 90% diundi sama anak muda. Dan Romo Iwan membina mereka supaya mereka mau memahami politik, Tidak alergi politik, dan menyebarkan kepada orang-orang yang sekarang yang alergi politik kan imam. Imam itu alergi politik. Maka waktu itu saya ngomongkan bagaimana caleg bisa jumpa dengan imam. Kalau imam tidak memahami politik tidak akan turun ke bawah. Jadi semua ya. Imam itu bisa memahami politik, bisa memanai, mau dialog dengan caleg supaya umat juga bisa turun. Dan kotbat-kotbat pastor kan berharap, saya berharap bisa ada kebangsaan gitu ya. Itu bisa menggugah umat yang hadir supaya timbulah rasa nasionalisme, nasionalisme, nasional kebangsaan. Itu yang saya sangat berharap. Dan saya juga berharap apa namanya dalam imbar agama ini supaya didengar sama para imam, para suster, supaya marilah kita menyambut tahun politik ini dengan gembira dan berpartisipasi. Kita jangan sebagai penonton, kita ikut terlibat sehingga gereja mengakar. Makanya akhirnya kan tema dari pastoral kan yang ke-14 ini gereja sadar, terlibat, dan mengakar. Umat sadar, umat mau terlibat, dan gereja semakin mengakar di Kuspan Bandung atau di Belajar Barat. Mungkin Valen mau menambahkan? Valen juga mungkin sebagai yang akan berhadapan dengan program kerjanya juga punya harapan. Ya harapan sih supaya kaum muda katolik itu bisa lebih berbaur dengan masyarakat sekitarnya dan tidak alergi dengan politik. Bahwa sebenarnya politik itu kalau misalnya kita bisa benar-benar memahami dan memaknainya, luar biasa ya Indonesia mungkin bisa lebih berkembang dan mungkin dengan adanya umat katolik, kita bisa mengajak yang lain untuk lebih menjaga etika berpolitik. Dan mungkin untuk teman-teman muda yang lainnya bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik dan benar. Jadi jangan sampai salah pilih. Ya pokoknya kita menjadi penjaga juga ya, penjaga supaya bangsa ini tidak belok ke kiri, belok ke kanan, tapi kita kembali meluruskan karena kita sebagai warga gereja. Tapi kita juga tidak boleh menutup diri bahwa saya yang penting ke gereja, sudah menjadi warga gereja selesai, tapi juga menjadi warga negara yang berpartisipasi, ikut anggil. Begitu ya Pak ya? Iya. Dan tentunya juga Tuhan Yesus memberikan contoh yang luar biasa pada saat bagaimana kita sebagai warga negara, kehidupan kita bernegara juga disoroti oleh Tuhan Yesus. Bahwa satu sisi kita sebagai warga negara tidak boleh menutup mata terhadap situasi yang ada di negara kita saat ini. Dan melalui fokus pastoral 2014 kita diajak untuk terlibat dalam proses kebangsaan. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah. Apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Begitulah ajakan Yesus dalam Matius 22 ayat 21. Tentunya sudah sangat jelas bahwa Yesus mengajak atau menegaskan posisi orang katolik sebagai warga negara dan punya hak serta kewajiban untuk kita memberikan apa yang mesti kita berikan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus melalui sharing tentang bersama dengan tim dari fokus pastoral tadi, sebagai orang katolik kita diajak untuk menyadari posisi kita masing-masing sebagai warga negara. Bersama gereja kita dukung fokus pastoral 2014 ini melalui aktivitas dan keterlibatan kita dalam proses kebangsaan. Dan kita akan bertemu kembali dalam Mutiara Iman Katolik selanjutnya di waktu dan jam yang sama. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih.